Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satyatri Putra, membeberkan motif lain Ahmad Arief Ritwan Nulloh alias AARN 29 tahun. Pelaku pembunuhan RM 50 tahun yang jasadnya ditemukan terbungkus koper. Wira mengatakan Arief tersinggung lantaran korban meminta pelaku bertanggung jawab untuk menikahinya. Sebagai informasi, Arief sempat menyetubuhi korban sebelum membunuh dan membuang jasadnya ke kawasan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu, 24 April 2024. Disebabkan karena tersangka tidak terima atau tersinggung dengan perkataan korban yang minta pertanggung jawaban untuk dinikahi. Sehingga tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan, ungkap Wira dalam konferensi PERS, Jumat. Tanggal 3 Mei tahun 2024. Sebelumnya, Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Gurnaut Patiran, mengungkapkan pelaku tega membunuh korban untuk mengincar uang perusahaan yang dibawa korban. Uang itu digunakan pelaku untuk membiayai resepsi pernikahan dengan istrinya. LS 27 tahun, di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku diketahui membawa kabur uang Rp43 juta yang dibawa korban. Selain untuk resepsi pernikahan, uang itu juga digunakan pelaku untuk menyewa mobil hingga membayar ongkos taksi. Koper yang digunakan untuk menyembunyikan jasad korban juga dibeli pelaku menggunakan uang curian. Itu, dia beli koper buat simpan mayat juga dari duit yang dibawa korban. Ungkap Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisham Indra di Jumat. Tersangka ada menyewa mobil Avanza Rp500.000. Kemudian ongkos taksi online Rp1,05 juta dari Bandung ke Tangerang. Itu semua dari duit Rp43 juta, sambungnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.